Menyapar kantakan media, kita akan mendengar penyataan yang akan disampaikan berikut ini. Kalau semua tanya kan gak kedengeran. Jadi terima kasih. Kita hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama, proses pemilihan presiden dan kita sudah ikuti semua prosesnya hari ini. Kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik. Kewajiban kita adalah untuk bekerja sama, rakyat berharap, dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu dari saya, semoga rakyat. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Dan menuntut untuk para elit untuk bekerja sama, setidaknya itu adalah poin penting yang bisa digarisbawahi dari pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan wakil presiden terpilih, tadi Gibran Raka Buming Raka tidak menyampaikan pernyataan apapun dan keduanya langsung memasuki area utama dari dalam gedung KPU RI. Karena menurut jadwal ini harusnya ketika tidak mundur, 8 menit lagi acara dari sidang pleno penetapan presiden, wakil presiden terpilih akan segera dilakukan.